Latihan perdana PSM Makassar usai libur paruh musim Liga 1 digelar pada 5 Januari 2023. Latihan digelar di Stadion Kale Goa, Kaupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pada latihan tersebut, terdapat tujuh pemain akademi yang ikut trial bersama squad senior PSM. Salah satunya berposisi sebagai penjaga gawang. Pemanggilan para pemain akademi PSM ini membuka peluangnya untuk didaftarkan di putaran kedua Liga 1. Terlebih, pelatih Bernardo Tavares juga sedang melakukan evaluasi penampilan timnya di putaran pertama.